Sementara itu pemirsa menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah, pihak Dinas Pertanakan atau Disna Kota Lubuk Linggau telah melakukan persiapan menjelang penyembelihan hewan kurban. Salah satunya menerjunkan petugas untuk mengecek proses pemotongan hewan kurban. Pemotongan hewan kurban tahun 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya. Pasalnya cukup banyak alat-alat yang harus disiapkan untuk melaksanakan kurban dan harus menyiapkan sesuai dengan protokol kesehatan. Dinas Pertanakan di bawah naungan Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau sudah membuat surat edaran dan sebelumnya telah melakukan rapat tingkat kota bahwa Dinas Pertanian melalui bagian di bidang peternakan telah menyiapkan rumah potong hewan atau RPH. Ini sebagai antisipasi agar masyarakat tidak repot untuk mencari tempat memotong kurban dan susah untuk menerapkan protokol kesehatan, maka pihaknya menyediakan rumah potong hewan tersebut. Sedangkan untuk hari hanya nanti, pihak disenak membuat surat tugas bahwa stafnya akan dibagi di masing-masing masjid termasuk kelurahan untuk memonitor pelaksanaan penyembelahan hewan kurban. Kepala Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau, Dedian Syah, mengatakan dengan diterjunkan petugas kelapangan khususnya di tempat penyembelihan hewan kurban apabila ada kejadian tidak diinginkan, cepat dimonitor oleh pihaknya. Bahwa dengan kawan-kawan kelapangan, seketika ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, cepat kita monitor. Itu yang telah kita lakukan. Kalau bagaimana ketersediaan hewan kurban di Kota Lubuk Linggau, belajar dari tahun kemarin. Dan sekarang data yang kami miliki untuk hewan kurban di Kota Lubuk Linggau dalam posisinya sekarang tersedia. Tim Cilampari TV melaporkan.